Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Bursa Epek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham Indosat atau ISAT pada perdagangan sesi pertama Senin 28 Desember hari ini. Suspensi ini terjadi karena BI menilai terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham ISAT. Suspensi perdagangan saham ISAT tersebut dilakukan di pasar reguler dan juga pasar tunai dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham ISAT. Data BI mencatat saham ISAT melesat 43% dalam sepekan terakhir perdagangan dan sebulan terakhir meroket 146% dengan kapitalisasi pasar Rp30,7 triliun. Sebelumnya, kabar terbaru dari ISAT yakni isu adanya merger Indosat-Oredo dengan Haci Sentri Indonesia dan juga Menkom Info Joni G. Plate yang sudah memberikan dukungan atas kabar tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!